Di Indonesia, diabetes bisa nyerang usia muda. Yuk kita lihat penjelasannya. Di Indonesia, diabetes merupakan penyakit mematikan ketiga setelah struk dan jantung. Diabetes juga masih menjadi penyebab utama kebutaan, gagal ginjal, serangan jantung, dan amputasi tubuh bagian bawah. Nah, dulu diabetes diindikkan dengan penyakit pada orang tua. Tapi sekarang jumlah orang muda yang terkena diabetes semakin meningkat tiap tahunnya. Makanya kita harus waspada dan tahu gejalanya. Pertama, tubuh menjadi sering haus, sering buang air kecil, mudah lelah penglihatan yang kabur, dan juga luka yang tidak kunjung sembuh. Jadi, untuk teman-teman yang masih muda, jika sudah mengalami gejala tersebut, segera deh konsultasikan ke dokter untuk menghindari resiko yang lebih fatal. Jangan lupa, lakukan pencegahan dengan rutin olahraga, kurangi konsumsi gula, makan dengan nutrisi yang seimbang, dan juga yang terpenting, lakukan medical check-up secara rutin. Saya, Dr. Randy, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Premier Bintaro. Terima kasih telah menonton!